Pipi cabi, double chin yang mengganggu, atau kerutan, dan kulit yang kendur membuat kepercayaan diri berkurang? Tanda-tanda penuaan merupakan masalah kulit yang paling sering dialami sebagian besar orang. Faktor usia, paparan radikal bebas, dan juga lifestyle yang buruk dapat menjadi penyebab tanda-tanda penuaan ini muncul. Untuk itu, penting bagi kita untuk menerapkan pola hidup sehat, merawat kulit wajah dengan penggunaan produk skincare secara rutin, serta melakukan treatment anti-aging agar tanda-tanda penuaan tidak cepat muncul. High Intensity Focus Ultrasound, atau dikenal dengan Haifu, merupakan perawatan dengan metode ultrasound yang memiliki fungsi lifting, tightening, dan fat burn tanpa melalui prosedur operasi, non-invansif, tanpa rasa sakit, dan no downtime, sehingga pasien tetap bisa beraktifitas setelah melakukan perawatan Haifu. Jika dibandingkan dengan prosedur lainnya, Haifu memiliki beberapa keunggulan seperti efisiensi waktu, no downtime, tanpa rasa sakit, hingga budget yang relatif lebih murah jika sahabat harus menjalani prosedur facelift. Tak hanya mampu mengencangkan kulit wajah atau mempertegas garis rahang, Haifu memiliki beberapa manfaat, seperti mengurangi kerutan pada wajah, menghaluskan kulit wajah, mengangkat kulit di sekitar pipi, menghancurkan lemak, menghilangkan kantung mata, serta dapat bermanfaat untuk mengencangkan area kulit kendur di leher, payudara, atau bagian tubuh lainnya. Teknologi Haifu menggunakan energi panas dari gelombang ultrasound yang ditargetkan pada lapisan kulit dalam. Gelombang ultrasound ini akan mensimulasi kolagen sehingga kulit akan lebih gencang, kenyal, sirus, dan kerutan tertamarkan. Selain itu, energi panas dari Haifu memberikan efek fat burn, sehingga lemak di pipi dan double chin dapat dilengkangkan dengan metode Haifu. Prosedur tindakan Haifu memerlukan waktu 30-90 menit, tentang durasi pengerjaan disesuaikan dengan area yang dikerjakan, serta berat ringannya kondisi area pengerjaan. Sebelum melakukan treatment, dokter akan memeriksa kondisi wajah untuk menentukan transducer, energi, dan jumlah shot yang akan digunakan. Selanjutnya, dokter akan melakukan mapping area wajah pasien yang akan dikerjakan, dilanjutkan dengan pengolesan gel ultrasound sebagai konduktor transducer Haifu, lalu dilakukan pengerjaan treatment. Hasil dari treatment Haifu ini dapat langsung sahabat rasakan hasilnya setelah pengerjaan. Untuk hasil yang lebih maksimal, sahabat disarankan untuk melakukan treatment Haifu. Pada tahap awal, setiap 2 minggu hingga 1 bulan sekali, hingga 6 kali sesi. Lalu, selanjutnya, treatment Haifu dapat di-maintenance dengan pengulangan setiap 4-6 bulan sekali. Perlu diketahui bahwa perawatan Haifu lebih efektif jika dilakukan pada tingkat kekenduran kulit yang ringan hingga sedang. Jika sahabat memiliki kulit yang terlalu kendur atau keriput, mungkin akan memerlukan lebih banyak treatment Haifu sebelum benar-benar menampakkan hasilnya. Dokter mungkin juga akan menyarankan perawatan lain yang dapat dikombinasikan dengan treatment Haifu, serta penggunaan skincare anti-aging secara rutin. Sahabat juga sangat dianjurkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum melakukan perawatan Haifu, agar bisa mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kondisi kulit wajah sahabat. Natasya, Skincare-nya Indonesia